Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga orang tewas di tempat dalam kecelakaan maut di tol Cipularang, Purwakarta. Kecelakaan disebabkan karena sopir mengantuk. Karena polda Jawa Barat mangkir, sidang praperadilan Pegi Setiawan di pengadilan negeri Bandung ditunda. Intro Tersandung kasus narkoba lagi, anak artis Lilis Carlina kembali ditangkap polisi. Intro Anak artis ternama Lilis Carlina kembali terjerat kasus narkoba. Diduga ia berperan sebagai pengedar sabu-sabu. Penangkapan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya ditangkap karena menjual obat terlarang. Intro Anak seorang artis, Lilis Carlina, terlibat penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya. Sebelumnya, RDI ditangkap pres narkoba Polres Purwakarta. Kini, untuk menyelesaikan kasusnya, ia didampingi kuasa hukum yang ditunjuk negara. Kuasa hukum RDI menjelaskan, pada kasus sebelumnya, anak bermasalah dengan hukum, difoni 1 tahun 3 bulan. RDI telah bebas pada Januari 2024 setelah mengajukan cuti bersyarat. Kemudian, pada Rabu Malam pekan lalu, RDI kembali ditangkap polisi karena diduga menjadi kurir sekaligus pengedar sabu-sabu. Terkait hal tersebut, kuasa hukum RDI menyebut jika Lilis Carlina sebagai ibu RDI sangat shock dengan anaknya kembali terjerat narkoba. Pasca bebas dari menjalani hukuman dalam kasus narkoba sebelumnya, RDI melakoni aktivitas sehari-hari dengan normal seperti pelajar pada umumnya, sehingga Lilis Carlina sebagai orang tua tidak curiga maupun mengetahui anaknya kembali terjerumus dunia hitam. Tidak disampaikan, karena cuma kemarin itu kita tanya untuk upahnya itu dia mendapatkan per 10 tahun. Saat ini, Satres Narkoba Polres Berwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam dan berkoordinasi dengan pihak Bapas Bandung dan KPAI karena RDI masih anak-anak. Diketahui sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, RDI juga harus bermasalah dengan hukum setelah kedapatan menjadi bandar obat-obatan terlarang. Dalam kasus tersebut, RDI sempat menjalani hukuman selama 6 bulan dan setelah bebas berulah kembali dengan diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dalam kasus terbaru, RDI dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 atau Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Syamsunur Syam melaporkan dari Purwakarta. Kejar-kejaran hingga ke area persawahan mewarnai penangkapan kurir sabu-sabu di Kabupaten Indramayu. Sang kurir mengaku mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000. Petugas satres narkoba Polres Indramayu ini meringkus JN yang merupakan seorang kurir sabu di tengah area persawahan di Pantura, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Widasar, Kabupaten Indramayu. Meski sebelumnya JN sempat membuang barang bukti, namun pihak kepolisian berhasil menemukannya. Dari tangan JN, petugas menyita 103 gram sabu yang terbungkus plastik klip transparan dan disembunyikan di dalam tas. Penggeledahan berlanjut di tempat tinggal JN dan didapati sejumlah barang bukti lainnya berupa timbangan digital, klip transparan, dan handphone. JN mengaku mendapatkan upah jasa sebagai kurir sabu sebesar Rp1.500.000. Ada pun pelaku mendapat sabu tersebut dari bandar narkoba yang disebut bos wetan dan kini masih menjadi DPO polisi. Yang pada saat itu anggota mau melakukan penangkapan, namun yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri, terjadi kejaran-kejaran, akhirnya dia terjatuh di sawah dan akhirnya dilakukan penangkapan. Dari hasil interogasi, ternyata saudara JN ini memesan barang dari seseorang yang berjulukan bos wetan. Bos wetan ini dan sudah memesan barang sebanyak lima kali. Setiap pengiriman barang itu 100 gram. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maruli Habibie melaporkan dari Indramayu. Beralih ke informasi harga sembako, warga di Tasik Malaya beralih mengkonsumsi minyak curah eceran. Lantaran minyak kicap makin mahal dan sulit ditemukan. Para pedagang minyak mengaku belum mendapatkan pasokan dari distributor. Harga minyak subsidi minyak kita terpantau terus melambung melebihi harga eceran tertinggi di sejumlah pasar di Tasik Malaya. Harga minyak kita kini mencapai 17 ribu per liter. Celakanya sudah mahal, stok minyak kita justru langka di pasaran. Para pedagang pun kesulitan mendapatkan minyak kita karena dijatah setiap pengiriman. Dampak kenaikan harga minyak kita tentu saja pada turunnya omset pedagang karena pembeli mengurangi pembelian. Warga terutama penjual warung sangat terdampak dengan kenaikan harga minyak kita. Mereka kini beralih menggunakan minyak curah karena lebih murah. Harga eceran tertinggi minyak subsidi minyak kita sebenarnya 14 ribu per liter. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya. Para ibu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat memprotes berbagai kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Dengan memakai pakaian duster, puluhan ibu di Kota Bandung berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat Senin pagi. Mereka mencium adanya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru di Jawa Barat. Para ibu juga membawa berbagai perabot rumah tangga dari katel hingga panci. Mereka mendesak Pemprov Jawa Barat agar menerapkan PPDB yang jujur, bersih, dan transparan. Mereka menungkut agar kuota PPBK 50 persen tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi kategori kurang mampu. Melungkut kuota afirmasi yang 20 persen yang dibagi 5 persen untuk kuota PDBK agar tetap dikembalikan untuk kuota afirmasi tidak bisa dialihkan untuk jalur-jalur yang lain. Kalau menurut saya slogan PPDB di Jawa Barat yang jujur, bersih, transparan, dan akuntabel itu hanya ada dalam cerita ya. Karena pada kenyataannya PPDB 2024 ini tidak ada, transparansinya itu tidak ada.